Presiden Joko Widodo memberikan arahan terbaru kepada para kepala daerah dalam menghadapi pandemi virus corona. Presiden meminta para kepala daerah menghitung kesiapan daerahnya menghadapi berbagai situasi terkait pencegahan penularan virus corona. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai arahan Presiden Joko Widodo, kita bergabung bersama reporter Rian Dwiqi dan Jurokamera Rianto Triutomo. Rian, apa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah ini, lalu bagaimana juga dengan langkah pemerintah terkait dengan mitigasi bencana virus corona ini? Ya, Cikau, Presiden Joko Widodo pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi telah memberikan pengarahan kepada para gubernur atau kepala daerah di seluruh Indonesia terkait dengan penanganan terhadap pandemi COVID-19 atau virus corona di Indonesia dan ada beberapa hal yang bisa kami garis bawahi terkait dengan apa saja arahan Presiden untuk para kepala daerah dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Yang pertama, Presiden tadi meminta kepada para kepala daerah untuk benar-benar menghitung dampak sosial ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat dari kebijakan yang diambil dalam menangani virus corona ini. Maksudnya, Presiden tadi meminta agar setiap kepala daerah ini tidak hanya mengambil kebijakan untuk menangani virus corona, namun juga memikirkan dampak sosial ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat dari kebijakan tersebut. Dimana tadi Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah ini memiliki beberapa fokus utama di tengah pandemi virus corona ini. Di antaranya adalah kesehatan masyarakat dan yang kedua adalah persiapan bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak dari virus corona ini. Lalu Presiden tadi juga menjawab pertanyaan terkait dengan mengapa pemerintah tidak melakukan lockdown hingga saat ini untuk menangani virus corona di Indonesia ini. Dan tadi dijawab oleh Presiden Jokowi Dodo bahwa setiap negara di dunia ini memiliki karakternya masing-masing untuk menangani virus corona. Dan Presiden juga mengatakan bahwa ia telah mempelajari kebijakan yang diambil setiap negara dalam menangani virus corona. Dan menurut Presiden, kebijakan physical distancing atau jaga jarakan tersesama ini adalah yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia. Namun meski demikian, Presiden tadi juga mengingatkan bahwa kebijakan physical distancing ini juga harus diikuti oleh ketegasan serta kedisiplinan semua pihak agar physical distancing ini dapat berjalan efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan cikal berikut ini adalah petikan kalimat dari Presiden Jokowi Dodo terkait dengan sinergi antara pusat dan daerah untuk menghadapi virus corona. Menurut Presiden Jokowi Dodo terkait dengan sinergi antara pusat dan daerah untuk menangani virus corona. Dan saya minta setiap kebijakan, kebijakan yang ada di provinsi, semuanya dihitung. Baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita, maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya. Saya berikan contoh misalnya sebuah provinsi atau sebuah kapten dan kota ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor dikutuk semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi misalnya pasar dikutuk semuanya, tolong ini betul-betul dihitung betul, ditakulasi betul dampak sosial ekonomi.